Rumah makan kondok Singasawa ini kita bangun satu tahun yang lalu, pada saat di tengah-tengah kita masih kesulitan, yaitu masih COVID-19. Tentu dengan melihat potensi yang ada di Desa Siti Musuh ini sebagai desa lumung pangan, maka kita memanfaatkan potensinya. Ada beberapa rumah makan di sini di Desa Siti Musuh, sehingga sudah dikenal dan menjadi ikon sebagai desa wisata kuliner. Orang sekarang ini bukan sekedar untuk mahkam, tapi juga bagaimana mencari suasana, suasana santai bersama dengan keluarga. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kami di Borita Kota Makasar, satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton bersama saya Wahda, masih dalam program Waktunya Wahda. Kembali lagi di channel Youtube Konvergensi News, hari ini masih di Kabupaten Sopeng, saya ada di Pondok Singasawa Timusuh. Waduh, seperti apakah Pondok Singasawa Timusuh ini? Nah, kita berada di antara sawah-sawah yang ada di depan dan samping kiri kanan saya. Nah, teman-teman sudah pasti penasaran apa saja yang ditawarkan oleh Pondok Singasawa Timusuh. Langsung saja kita kepoi apa yang ada di dalam. Cus! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum pemirsa, kali ini bersama dengan Bapak Hirdaus Esos, sebagai salah satu kepala desa di desa Timusuh ini. Salah satu juga orang yang membangun rumah makan Singasawa ini, Pak. Betul? Betul. Mungkin teman-teman penasaran, Pak. Selain nanti kita suguhkan kepada teman-teman apa saja yang ada di sini, kita penasaran bagaimana ceritanya, Pak, tiba-tiba membangun rumah makan seperti ini. Silahkan, Pak. Terima kasih. Jadi rumah makan Pondok Singasawa ini, kita bangun satu tahun yang lalu pada saat di tengah-tengah kita masih kesulitan, yaitu masih COVID-19. Namun untuk bangkit itu, kami sebagai kepala desa punya tanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa bagaimana kita harus bangkit. Nah, olehnya itu, lahirlah ini konsep yang sangat sederhana, rumah makan yang ada di tengah sawah, sehingga kami sebut namanya Pondok Singasawa, Timusuh. Ya, karena di sekalian kita lihat ini sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang, terbentang sawah yang sangat luas. Inilah potensi yang dimiliki oleh desa Timusuh. Sehingga di 2002 kemarin, kami mendapat penghargaan tingkat nasional sebagai desa pangan aman tingkat nasional. Tingkat nasional? Ya, jadi sebagai juara, lomba pangan kemarin yang dilaksanakan oleh BP Pond Republik Indonesia. Tentu dengan melihat potensi yang ada di Desa Timusuh ini, sebagai desa lumung pangan, maka kita memanfaatkan potensinya. Ada beberapa rumung makan di sini di Desa Timusuh, sehingga sudah dikenal dan menjadi ikon sebagai desa wisata kuliner. Nah, yang termasuk di dalamnya ini ada singasawa. Nah, singasawa ini yang kelebihannya dibanding dengan yang lain, selain sebagai menu yang andalan sebagai, selain bebek paleko, ada beberapa menu lainnya. Ada beberapa menu lainnya yang tentu bisa menjadi pilihan sesuai dengan selir dan isi kantong. Oke, boleh tidak Pak, disebutkan apa saja menu-menu di sini? Jadi, di Pondok Singasawa ini, selain tadi yang saya sebutkan bebek paleko, ada tadi juga kita coba, ada ayam paleko-nya, ada gorengnya. Begitu juga di bebek itu ada beberapa, ada juga cempanya, ada gorengnya, kemudian ada ikan, ikan tawar, kemudian ada beberapa juga jenis mie, nasi goreng, ikan goreng. Jadi, ada beberapa makanan sneknya, termasuk juga semua jenis minuman. Ya, jadi ada di Pondok Singasawa ini. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau ke Singasawa ini, Pak, tempatnya di mana mungkin bisa secara spesifik dijelaskan, Pak Pak? Jadi, di Pondok Singasawa ini tempatnya sangat strategis, karena dia ada di Poros, Sopen, Kota Makassar. Jadi, Kota Sopen hanya jaraknya 7 km, jadi tempatnya di Desa Timusu, kecamatan Liliria, Kabupaten Sopen. Jadi, teman-teman tidak perlu repot-repot mencari masuk lorong dan lain-lain, memang sudah ada di Jalan Poros. Nah, di depannya itu banyak sawah-sawah, kalau lihat rumah makan, Pondok Singasawa. Iya, betul. Tapi saya penasaran, Pak, ada berapa karyawannya sekarang, Pak? Alhamdulillah, saat sekarang ini ada 14 karyawan kita, jadi kita bisa memampatkan sumber daya lokal yang ada di desa kami ini, karena semua porsi-porsi kecamatan ini yang ada di belakang ini, yang termasuk sit pagi, karena ada nantinya sit sore sampai malam. Jadi, semua adalah orang-orang yang ada di desa kami. Jadi, memampatkan juga potensi-potensi lokal yang ada di desa. Oke, selain sebagai owner, Pak, saya mau minta bagaimana sih harapan Bapak kepada desa ini ke depannya? Jadi, ini sebagai owner juga, tentu juga kami sebagai kepala desa, sebenarnya ini hanya untuk memberikan motivasi kepada masyarakat kita, untuk memampatkan seluruh potensi-potensi desa yang kita miliki, termasuk dengan keadaan geografis yang cukup menunjang, pemandangannya yang indah, ada gunung, ada sawah, ada air yang mengalir sepanjang masa. Nah, inilah kita memampatkan, ya namanya pondok singgah, karena orang sekarang ini bukan hanya sekedar untuk makan, tapi juga bagaimana mencari suasana, suasana santai bersama dengan keluarga. Jadi, mungkin kehidupan rasa kota juga sudah mulai jenuh, jadi orang-orang ini kita dorong misalnya ke desa. Jadi, tidak hanya menggaduk ke kota, tapi bagaimana bisa mendorong masyarakat kita supaya juga bisa ke desa. Nah, inilah kita wujudkan singgah sawah desa Timusu, supaya orang bisa juga ke desa. Betul, jadi teman-teman, jangan cuma di kota, Sopi, lelah dengan kesibukan, langsung saja jalan-jalan ke kota, ke bukuatan Sopi. Yang terkenal dengan kota Kalom, ternyata ada rumah pondok singgah sawah yang menunya, hmm, enak sekali. Karena saya sudah coba sendiri, testimoninya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selain itu Pak, apa sih kedepannya yang akan dilaksanakan, bukan cuma jadi owner Pak, Sebagai kepala desa, apa yang ingin diberikan kepada desa ini? Tentu, ini hanya sekedar ini yang kami lakukan, ini hanya sekedar sebagai motivator di desa ini. Tentu kita berharap bagaimana masyarakat kita ini bisa betul-betul bangkit dari keterpurukan kemarin, karena akibat COVID-19, akhirnya bisa membangun kembali ekonomi keluarganya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Nah, sehingga kami sekarang ini, untuk mendukung program pemerintah di Kabupaten Sopi, ada program penanaman cabai 1 juta pohon, nah, termasuk ini kita memanfaatkan potensi yang ada di Desa Timusu ini. Akhirnya seluruh nanti, terkait dengan hasil-hasil pertanian, ya kita hanya datangkan, kita hanya mengambil dari lokal di Desa Timusu. Jadi, kita tidak datangkan lagi di tempat lain, tapi seluruh sumber bahan baku, ada kita dapatkan di Desa Timusu ini. Waduh, luar biasa ya Bapak, Kepala Desa sekaligus owner, luar biasa Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Waktunya semoga selalu menginspirasi, tidak hanya sebagai Kepala Desa, tidak hanya kepada warga-warganya, tapi juga kepada sobat-sobat Berita Kota Makassar. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, salam semua dari Kota Makassar, Berita Kota, ya salam, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.